Sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Hikmah Surabaya, beserta Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat para Ustadz dan Ustadzah SMP Al-Hikmah Surabaya, khususnya tim 8 SMP Al-Hikmah Surabaya, dan Bapak dan Ibu para wali murid kelas 8 SMP Al-Hikmah Surabaya yang kami hormati. Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat hidayahnya kita bisa berjumpa dalam sebuah forum yaitu Sosialisasi Program Kelas 8 SMP Al-Hikmah Surabaya Tahun Pelajaran 2020-2021. Salawat dan salam, kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa peradaban yang terang, yang sebelumnya manusia berada dalam peradaban jahiliah. Adapun susunan acara, kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Hikmah. Yang keempat, sambutan Bapak Kepala Sekolah. Yang kelima, penyampaian program Jenjang 8 SMP Al-Hikmah Surabaya dan ditutup dengan doa. Hadirin sekalian, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Zainul Arifin S.A.G. Kepada Ustadz Zainul, kami persilahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuha al-lazina amanu, atteku allah. Ittakullaha wal tandur nafsu maa qaddamat libhad. Wa attakullaha inna allaha khabirun bima ta'amalun Wa la ta'kunu ka alladhina nasu allaha fa ansahum anfusahum Ulaika humul fasikun La yastawi ashabu al-nari wa ashabu al-jannah Ashabu al-jannah tihumu al-fa'izun Lawu anzalna hadha al-qur'ana ala jabalil la r'aytahu khashi'an Mutasaddi'an min khashyati Allah Watilka al-amthalu nabribu halin nasi La'allahum yatafakkarun Wa allahul ladhi la ilaha illahu Al-Malikul kudusus salamu al-mu'minul muhayminul Al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun He allahul khalikul bari'ul musawwiru Lahu al-asma'u al-husna Yusabbihu lahumafis samawati wal-arb Wahuwal azizul hakim Sadaqallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin sekalian Kita masuki acara menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan lagu Mars Al-Hikmah Hadirin, dimohon berdiri Goddan lagu Mars Al-Hikmah Terima kasih. 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 Bapak dan Ibu yang kami hormati. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti sambutan Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Hikmah Surabaya, Ustaz Anwar MPD. Kepada Ustaz Anwar kami persilahkan. Terima kasih. 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 oleh sekolah. Agar sekolah bersama Bapak-Ibu orang tua bisa bersama-sama bersinergi untuk mendampingi putra-putri kita terbaik, untuk mengantarkan putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang memiliki akhlak karimah, anak-anak yang soleh dan solifah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah pada jujur kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak-Ibu orang tua kelas 8 yang saya hormati, pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Ibu yang telah bergabung dalam kegiatan ini meskipun melalui Vicon yang didesain oleh sekolah karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk menghadirkan Bapak-Ibu ke sekolah. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari kegiatan sosialisasi dan silaturahim Bapak-Ibu orang tua dengan sekolah pada hari ini. Bapak-Ibu yang saya hormati izinkan kami untuk share screen beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada siang ini. Baik Bapak-Ibu sekalian, kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah di awal tahun pelajaran. Dalam rangka pertama untuk merefresh kembali visi sekolah. Jadi visi SMP Ahlikmah ini ada dua bagian penting yang perlu saya sampaikan, yaitu anak-anak ini kita bimbing, kita dampingi agar menjadi anak-anak yang berakhlak karimah dan berprestasi secara optimal. Inilah sesungguhnya yang menjadi harapan kami di SMP Ahlikmah dan insya Allah juga akan menjadi harapan Bapak-Ibu orang tua agar dua hari ini bisa tercapai oleh putra-putri kita. Untuk menjadi pelaku perubahan ke arah kehidupan islami berdasarkan Al-Quran dan Duna Rasulullah S.A.W. Bapak-Ibu yang saya hormati, berakhlak karimah ini tentu berakhlak kepada Allah SWT dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Kemudian melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah S.A.W. Berakhlak kepada orang tua dan ustad-ustadanya, selaku guru-gurunya. Berakhlak kepada lingkungannya dan berakhlak kepada diri sendiri. Inilah yang menjadi harapan besar sekolah dan harapan besar Bapak-Ibu orang tua yang saya hormati. Demikian juga Bapak-Ibu sekalian, agar anak-anak ini memiliki prestasi optimal, maka sekolah punya kewajiban untuk mendesain beberapa program. Agar anak-anak ini memiliki kebiasaan bernalar berpikir kritis, berpikir inovatif, berpikir logik, maka sekolah kemudian mendesain untuk tercapainya visi dan misi sekolah. Satu hal yang perlu untuk saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian adalah standar kompetensi lulusan SMP Halikmah. Anak-anak kita ini sekarang sudah memasuki tahun kedua di SMP Halikmah. Tentu sudah sebagian standar kompetensi lulusan ini dicapai oleh anak-anak kita. Ada dua aspek besar dalam standar kompetensi lulusan, yaitu aspek spiritual dan aspek sosial. Dua aspek inilah Bapak-Ibu yang saya hormati, yang akan dilakukan oleh sekolah untuk mengukur putra-putri kita, agar mudah untuk mencapai aspek yang diukur, maka sekolah merumuskan menjadi 151 indikator. Sekali lagi, 151 indikator ini tentu sudah sebagian dicapai oleh anak-anak kita selama setahun di SMP Halikmah di kelas 7. Nah, di kelas 8 sampai nanti di akhir kelas 9, tentu kita berharap 151 indikator standar kompetensi lulusan ini akan bisa dituntaskan oleh anak-anak kita semua. Nah, oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, standar kompetensi lulusan ini tidak bisa dilakukan oleh sekolah sendiri. Perlu kerjasama sekolah dengan orang tua, dengan Bapak-Ibu di rumah. Karena itu, Bapak-Ibu sekalian, sekolah telah membuat kurikulum rumah. Jadi, Alhamdulillah sekolah sudah membuat kurikulum rumah, yang kemudian dilengkapi dengan buku panduan Bapak-Ibu di rumah, dalam mendampingi putra-putri kita. Insya Allah, buku panduan pendampingan putra-putri, dalam bentuk e-book, Bapak-Ibu bisa mengunduh di aplikasi sekolahku. Jadi, Bapak-Ibu yang sudah menginstal aplikasi sekolahku, silakan nanti untuk mengunduh buku panduan kurikulum rumah, agar nanti menjadi bagian monitoring, menjadi bagian pendampingan yang bisa dilakukan oleh Bapak-Ibu di rumah. Bapak-Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan capaian pembelajaran Al-Quran, yang telah dilaksanakan oleh sekolah selama satu tahun Ananda di kelas tujuh. Bahwa Al-Quran ini adalah kurikulum utama yang dikembangkan oleh SMP Al-Hikmah. Dan perlu saya sampaikan, bahwa struktur kurikulum Al-Quran ini, paling banyak jam belajarnya. Ada enam jam pelajaran, belum ada mata pelajaran lain yang menyamai struktur pembelajaran Al-Quran. Dengan tiga kali tatap muka. Dan Alhamdulillah, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah gambaran peta putra-putri kita ketika di kelas tujuh. Jadi warna hijau ini adalah anak-anak kita ketika saat kelas tujuh. Jadi di awal masuk kelas tujuh, anak-anak kita itu untuk pembelajaran Al-Quran, masih ada yang dijilid satu, satu anak. Ada yang dijilid dua, 21 anak. Ada yang dijilid tiga, 22 anak. Jadi, masih ada 44 putra-putri kita yang waktu awal masuk di kelas tujuh ini yang masih jilid. Kemudian di Al-Quran, sudah ada 40. Dan Alhamdulillah, yang kita bersyukur, di kelompok Tarjim sudah ada 162. Karena target pembelajaran Al-Quran di SMP Al-Litma ini adalah Tarjim just satu, Bapak-Ibu sekalian. Setaralah dia. Nah, Alhamdulillah selama proses satu tahun, Bapak-Ibu sekalian, dijilid satu, dua, dan tiga, yang 44 anak ini, Alhamdulillah sudah berkurang. Jadi tinggal 15 anak, sudah berkurang 29 anak. Alhamdulillah sudah mulai bergeser di Al-Quran, demikian juga dihorib. Dan Alhamdulillah, di awal tahun pelajaran 2020-2021, kelas 8 ini, anak-anak kita sudah ada yang tahbid just satu, 41 anak. Ada yang sudah tahbid just dua, 24 anak. Dan di just tiga ada satu anak. Mudah-mudahan ini menjadi harapan besar kita bersama Bapak-Ibu. Insya Allah mudah-mudahan dengan target ini, anak-anak kita nanti bisa memberikan mahkota kepada Bapak-Ibu selaku orang tua. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, ini yang barangkali perlu untuk saya sampaikan kepada Bapak-Ibu terkait dengan penilaian. Jadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah membuat program AKM, Assessment Competency Minimum, dan Survey Character. AKM ini adalah untuk menggantikan ujian nasional berbasis komputer. Yang semestinya UNBK ini ditiadakan mulai tahun pelajaran ini, tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan akhirnya sudah dilaksanakan tahun kemarin. sehingga anak-anak kami yang lulus kelas 9 tahun kemarin tidak-tidak melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Nah, Bapak-Ibu sekalian, desain kemendikbud bahwa AKM ini akan dilaksanakan di kelas 8 pertengahan. Jadi, desain awal, sekali lagi, AKM, Assessment Competency Minimum, dan Survey Character, desain awalnya akan dilaksanakan di kelas 8 pertengahan. Nah, apakah ini tetap dilaksanakan untuk anak-anak kita di kelas 8 tahun ini atau tidak? kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi, Bapak-Ibu, insya Allah sekolah sudah mempersiapkan anak-anak kita di kelas 8 ini, andai AKM tetap dilaksanakan di kelas 8 di pertengahan tahun. Insya Allah sekolah sudah mempersiapkan untuk putra-putri kita. Nah, di AKM ini, Bapak-Ibu sekalian, ada tiga hal yang akan diukur, yaitu berkaitan dengan literasi, numerasi, dan karakter. Literasi ini berkaitan dengan bagaimana kemampuan bernalar menggunakan bahasa. Insya Allah anak-anak kita, Bapak-Ibu sekalian, yang terkait dengan literasi, sudah tidak diragukan. Anak-anak kita di kelas 7 kemarin sudah mendapatkan bekal tentang jurnalistik, sampai berkunjung ke beberapa media. Di kelas 8 awal ini nanti, insya Allah anak-anak kita juga akan mendapatkan program karya ilmiah. Yang tentu ini juga menjadi bagian dari kegiatan literasi. Nah, oleh karena itu, sekolah telah mempersiapkan betul kepada anak-anak, kalau AKM ini benar-benar dilaksanakan pada tahun ini. Kemudian yang berkaitan dengan numerasi adalah kemampuan bernalar menggunakan matematik. Kalau matematika, insya Allah anak-anak kita tidak-tidak ragu lah. Mudah-mudahan semuanya bisa optimal. Dan yang ketiga adalah survei karakter. Nah, ini adalah pantauan monitoring yang dilakukan oleh sekolah selama proses pembelajaran tiga tahun anak-anak kita di sekolah. Tentu juga perlu kerjasama dengan Bapak-Ibu di rumah lewat lembar monitoring yang nanti insya Allah akan diisikan, akan diisi oleh Bapak-Ibu orang tua. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sekolah juga perlu menyampaikan pembelajaran di masa pandemi ini. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyampaikan bahwa sekolah bisa mendatangkan siswa atau melakukan proses pembelajaran tatap muka di sekolah, kalau daerah itu sudah dinyatakan zona hijau. Jadi, kalau zona hijau, maka sekolah boleh mendatangkan siswa untuk melakukan pembelajaran di kelas. Nah, mohon maaf, di Surabaya ini Bapak-Ibu belum zona hijau. Jadi, kita akan menunggu bagaimana kebijakan pemerintah kota Surabaya. Nanti pada saat Surabaya dinyatakan sudah zona hijau, maka sekolah juga akan melakukan penyesuaian dengan kebijakan pemerintah kota Surabaya. Kalau sewaktu-waktu Surabaya membolehkan anak-anak untuk belajar di sekolah, insya Allah sekolah juga tidak mempersiapkan itu. Nah, untuk sementara ini, Yayasan Alikma membuat kebijakan selama pandemi berlangsung, maka pembelajaran dilakukan oleh dengan cara daring. Sekolah sudah mempersiapkan beberapa aplikasi yang terkait dengan kebutuhan pembelajaran daring lewat Zoom. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan support dari Bapak-Ibu orang tua agar anak-anak tetap bisa maksimal mengikuti pembelajaran daring. Nah, ini adalah desain pembelajaran daring Bapak-Ibu sekalian. Jadi, prosesnya dimulai pukul tujuh pagi. Kenapa dimulai begini? Ya, seperti layaknya pembelajaran di sekolah. Kalau pembelajaran di sekolah itu anak-anak mulai jam tujuh itu sudah mulai berdatangan datang ke sekolah. Maka, kami juga mendesain di pembelajaran daring ini harapannya jam tujuh anak-anak sudah persiapan belajar. Apa yang harus disiapkan oleh anak-anak sudah memakai seragam sekolah. Jadi, insya Allah seminggu kemarin anak-anak kita sudah mengikuti pembelajaran daring memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Agar apa kesungguhan ananda dalam mengikuti pembelajaran ini betul-betul nampak. Betul-betul nampak. Dan kemarin sudah kita lihat bersama-sama kesungguhan anak-anak kita mengikuti pembelajaran sistem daring. Buku juga harus disiapkan. Kami berharap anak-anak selama proses pembelajaran daring di rumah ada fasilitas meja dan kursi agar anak-anak tidak capek. Jadi, mohon maaf kalau anak-anak ini duduk di lantai saya pikir dalam waktu yang tidak lama sudah capek. Nah, karena itu mohon Bapak-Ibu sekalian anak-anak dipersiapkan meja kursi untuk mengikuti proses pembelajaran daring. kemudian kemudian 7.30 anak-anak diharapkan sudah bergabung di zoom meeting di masing-masing kelas yang sudah ditentukan untuk disapa untuk berinteraksi dengan Ustaz Wali Kelas. Jadi, insya Allah Wali Kelas 7.30 sudah mulai menyapa mengabsin daftar hadir putra-putri kita. Nah, Bapak-Ibu di pembelajaran selama daring ini sekolah menentukan 3 slot waktu pembelajaran. Masing-masing slot waktu 90 menit. Jadi, dimulai pukul 8 sampai 9.30 adalah pembelajaran sesi 1. Kemudian ada jeda waktu 15 menit. Ananda untuk apa ini mungkin istirahat sebentar. mungkin minum atau apa gitu. Nanti mungkin bergabung kembali 9.45 sudah mulai masuk untuk mengikuti pembelajaran sesi 2. Sampai mengikuti sesi 3 di jam 1 siang sudah bergabung kembali. Isoma diharapkan Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu berada di rumah bersama Ananda kita berharap Ananda bisa berjamaah bersama Bapak-Ibu. Syukur kalau bisa ada masjid di sekitar tempat tinggal Bapak-Ibu Ananda bisa dihasil ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sampai pada akhirnya nanti pukul 14.30 akan dilakukan refleksi dan penutupan kelas oleh wisatuh santa wali kelas termasuk Ananda apa ini mengisi instrumen mengisi instrumen yang ada di sekolahku yang ada di aplikasi sekolahku nah Bapak-Ibu kemudian nanti bisa memeriksa lembar monitoring Ananda apakah Ananda betul-betul sudah mengikuti proses pembelajaran secara utuh atau tidak maka Bapak-Ibu bisa melihat lembar monitoring sekolahku kemudian diakhiri dengan melaksanakan sholat asar ini Bapak-Ibu yang perlu saya sampaikan kemudian yang berikutnya sekali lagi kita butuh bersinergi dengan rumah dengan Bapak-Ibu kami akan bisa maksimal untuk mencapai visi dan misi sekolah ketika bisa bersinergi antara sekolah dengan rumah dan kita dorong anak-anak kita juga bisa mendekatkan diri ke masjid atau musyola insya Allah dengan kedekatan putra-putri kita terutama anak-anak laki-laki untuk bisa mendekatkan ke masjid mudah-mudahan keberkahan Allah akan diberikan kepada keluarga Bapak-Ibu dan anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan solusah ini harapan sekolah Bapak-Ibu sekalian untuk mensinergikan sekolah rumah dengan masjid untuk putra-putri kita yang terakhir Bapak-Ibu sekalian untuk memperkuat program literasi sekolah dan anak-anak kita ini insya Allah sudah punya kebiasaan yang sangat positif terhadap pengembangan literasi maka sekolah di masa pandemi ini memberikan layanan peminjaman buku perpustakaan secara online nanti anak-anak bisa untuk pinjam bisa memilih judul buku di www.alikmalibrary.com nanti silakan anak-anak bisa mengakses ke sana buku apa yang akan dipinjam silakan karena sekolah ini memiliki 25.700 eksempel buku 21.400 judul buku yang ini tentu akan bermakna kalau buku-buku ini benar-benar dimanfaatkan oleh putra publik kita karena itu kita berharap anak-anak bisa memanfaatkan layanan peminjaman buku perpustakaan secara online atau misalnya ketika ada waktu ruang anak-anak misalnya setelah pembelajaran sore hari ada waktu yang dekat dengan sekolah bisa datang ke sekolah untuk pinjam secara langsung juga dipersilakan harapan kami mudah-mudahan anak-anak kita tetap punya semangat dalam belajar di era pandemi COVID-19 ini demikian Bapak-Ibu yang saya sampaikan mohon maaf kalau adanya hilang bila'i taufik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak dan ibu yang kami hormati berikutnya adalah pemaparan program jenjang delapan SMP Alhikmah Surabaya yang akan disampaikan oleh Koordinator Jenjang kelas delapan Ustadz Srianto MPD kepada Ustadz Srianto kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata ila billah asyhadu an la ilaha ilallah wa asyhadu anna muhammad wa rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Alhikmah Pusat Anwar MPD yang kami hormati tim seperjuangan pusat-pusat tim 8 khususnya yang kami hormati Bapak Ibu undangan Wali Murid siswa kelas 8 Tahun Ajaran 2020 2021 Syukur Alhamdulillah Di hari ini kita semuanya bisa bersilaturahim meskipun di dalam video conference mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita bersilaturahim berbagi informasi dari sekolah ke orang tua mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bersama-sama bersinergi membangun anak-anak berbudi dan berprestasi tentu kita semua sekolah berharap bersama-sama untuk bersinergi bersama untuk menunjukkan anak-anak yang berbudi dan berprestasi Bapak Ibu yang kami hormati sebelum saya menyampaikan program sosialisasi jenjang ke-8 perlu kami sampaikan tim kami perkenalan ustadz-ustadz ini tim ustadz jenjang ke-8 dan tim ustadz-ustadz yang ke-8 tentu akan lebih jelasnya saya perkenalkan masing-masing ustadz-ustadz bapak ibu yang kami hormati anak-anak selama satu tahun depan insya Allah wali kelas 8A Akan didampingi oleh Ustadz Muhammad Ilyas SSI MPD Beliau sekaligus pengajar matematika Dan mitra bersama Ustadz Reska Widya Putra S.P.S.I. Beliau pengajar bimbingan konseling Untuk selanjutnya, wali kelas 8B Didampingi oleh Ustadz Supriyono SPD Beliau pengajar prakarya Dan mitranya Ustadz Reska Widya Putra S.P.S.I. Jadi guru BK ini merangkap dua mitra kelas A dan kelas B Untuk selanjutnya, kelas 8C Didampingi oleh Ustadz Darwis Firdaus N.P.D. Beliau pengajar bahasa Inggris Dan mitranya bersama Ustadz Supriyono Wahyudidayat S.K.O.M. Beliau kanik TIK Untuk kelas 8D bersama Ustadz Tribagus S.P.D. Beliau pengajar IPS Dan didampingi oleh Ustadz Fatur Rofik S.S.M.P.D. Beliau pengajar bahasa Indonesia Bapak Ibu yang menghormati Untuk khusus kelas 8E bersama saya sendiri Dan saya mengajar PPKN Akan didampingi oleh Ustadz Imam Sibawai S.S.I. M.P.D. Beliau pengajar matematika Untuk wali kelas putri Kelas 8F bersama Ustadz Hidayatul Kholifah S.P.D. Beliau pengajar IPA Akan didampingi sebagai mitranya Ustadz Arifah Lul Basiro N.P.S.I. Beliau master psikologi Sekuluh pengajar bimbingan konseling Untuk selanjutnya Kelas 8D Akan didampingi oleh Ustadz Andika Karunia S.P.M.P.D. Beliau pengajar IPA Akan didampingi Ustadz Arifah Lul Basiro Perangkap 2 kelas Untuk kelas 8H Bersama Ustadz Iza S.A.K. Beliau pengajar pendidikan agama Islam Akan didampingi oleh Ustadz Faudhida M.P.D. Beliau pengajar bahasa Indonesia Dan yang terakhir Kelas 8I Wali kelasnya bersama Ustadz Lili Isnawati S.P.D. Akan didampingi oleh Ustadz Kurnia Wahyuni S.P.D. Beliau pengajar bahasa Inggris Bapak Ibu yang kami hormati Itulah tim kami di jenjang 8 Wali kelas bersama mitra Dan sekaligus pengajarnya Bapak Ibu yang kami hormati Untuk di program jenjang 8 Kami mengatuh harapan dari Bapak Kepala Sekolah Untuk memujudkan visi-visi alhikmah Yang meluruskan siswa yang berakhluk kalimah Dan prestasi aktivis optimal Menjadi perubahan Ke arah islami berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Tentunya kami Punya program Tiga hal Kenekanannya Yang pertama Penguatan ibadah dan akhlak Yang kedua Penguatan karakter Dan yang ketiga Pengembangan potensi siswa Bapak Ibu yang kami hormati Jadi meskipun di kondisi pandemi saat ini Tentu kita semuanya tidak berharap Bahwa pelaksanaan kegiatan sekolah itu Pada sisi akademi saja Tetapi pada sisi program akhlak dan ibadah Tentu menjadi perhatian kami Maka kami membuat program Yang pertama Yang adalah melakukan kegiatan sukupol Nanti wali kelas akan menghubungi Anak-anak Di beberapa Ini mengatakan kami bahwa Di masa pandemi Atau di rumah itu Biasanya anak-anak Untuk sholat subuhnya Kesiangan Nah tentunya menjadi evaluasi kami Dan kami bersama wali kelas Akan berupaya Untuk bersinergi bersama Bapak Ibu di rumah Dalam hal untuk Sholat subuh berjamaah Di rumah maupun di masjid Untuk selanjutnya Yaitu pembiasaan sholat duha Bapak Ibu yang menghormati Kami Tekankan pada anak-anak kemarin Ketika sosialisasi di hari Pertama Bahwa Kita semua berharap Anak-anak sebelum mengikuti Pembelajaran Itu sudah melaksanakan sholat duha Minimal 4 rokaan Itu harapan kami Agar bisa dilaksanakan Sebagai pembiasaan yang positif Untuk memperkuat Dari segi spiritualitas kita Yang ketiga Dari segi Tadarus Al-Quran Dan ini yang Kami bersama wali kelas Akan Membiasakan Anak-anak Ketika Pembukaan kelas Atau di penutupan kelas Untuk bersama-sama Tadarus Al-Quran Meskipun Di sekolah sendiri Punya program Al-Quran Ada Tiga kali Tata muka Tapi Pembiasaan bersama Wali kelas Agar kami lakukan Termasuk juga Pembiasaan infak Meskipun di rumah Tetap Kami harapkan Anak-anak bisa melakukan infak Di rumah Alhamdulillah Kemarin Di hari Jumat Anak-anak sudah Di rumah Membuat Kotak infak Atau kaleng infak Yang itu Untuk Pembiasaan infak Dilakukan di rumah Nah Ketika sudah Kumpul Insya Allah Kami membuat Program Jumat Berkah Dan ini nanti Kami bersama Tim 8 Akan Jumat Berkah Ini berbagi Ke tim Bapak Panti Aswan Atau Anak-anak yang Tidak mampu Atau Di sekitar sekolah Yang nantinya Membutuhkan Yang kami bagikan Di sana Yang selanjutnya Adalah Pembiasaan Pikir sholat Kalau Di saat Normal Anak-anak itu Kami jadwalkan Untuk Pembiasaan Pikir bersama Di masjid Kalau kondisi ini Mungkin semester awal ini Ananda Bisa Bersama Keluarga Untuk Biasakan Pikir sholat Walaupun Kondisinya di rumah Mungkin-mungkin di semester genap Kita programkan Untuk anak-anak Masing-masing Individu Untuk melakukan Pikir Setelah sholat Untuk Selanjutnya Adalah Program Spiritual Inspirasi Motivasi Dan Bapak-Ibu yang Menghormati Tentunya Anak-anak punya Pahalaman Positif Ketika berada Di rumah Atau hal-hal Yang itu Bisa Ditularkan Pada Teman-temannya Nah Program SIP ini Rencana Kami Lakukan Di saat Refleksi Atau Saat Penutupan Kelas Nanti Bersama Wali Kelas Akan Membagi Anak-anak Yang Gilirannya Untuk melakukan Berbagi Nilai-nilai Positif Atau Dari Hasil Membaca Sebuah Kisah Sahabat Atau Habis Bapak-Ibu yang Kami Merumati Itulah Program Di Penguatan Akhlak Dan Ibadah Dan Sekolah Juga Punya Program Bulan Cinta Rasul Mudah-mudahan Ini Berjalan Di Semester Genap Dan Mudah-mudahan Bisa Anak-anak Masuk Sekolah Bapak-Ibu yang Kami Merumati Kemudian Program Penguatan Karakter Kami Membuat Program Bina Karakter Pestukur Yang Kami Jadwalkan Di Hari Jumat Di Belajaran Ketika Kami Desain Untuk Bina Karakter Pestukur Ini Menguatkan Aspek Kemandirian Kedisiplinan Dan Lain Sebagainya Mudah-mudahan Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Selanjutnya Penguatan Karakter Ini Ada Kegiatan Pramuka Mudah-mudahan Ini Bisa Terlaksana Di Semester Genap Seandainya Top Tidak Bisa Masuk Tentunya Kami Desain Nilai-nilai Karakter Pramuka Itu Bisa Dilakukan Di rumah Nanti Kita Desain Bersama Tim Delapan Termasuk Juga Kegiatan Life Skill Jadi Kalau kemarin Bisa kita Life Skill di Luar Kota Kemudian Di semester Kenap Kalau bisa Masuk Bisa kita Pindahkan Walaupun Masih Dalam Kondisi Dari Tentunya Kami Juga Desain Bagaimana Kegiatan Life Skill ini Bisa Dilakukan Secara Dari Untuk Selanjutnya Adalah Traktek 4S Jadi Senyum Sapa Salam Ini Juga Tetap Kita Programkan Kalau Di sekolah Itu Kami Jadwalkan Di Biasanya Di depan Lobby Menyambut Para Tamu Sekaligus Pelatihan Kepribadian Anak-anak Dan Ini Diharapkan Juga Bisa Teraksana Di Semester Kenap Termasuk Juga Budaya Literasi Budaya Literasi Kemarin Kami Tim 8 Melakukan Koordinasi Budaya Literasi Ini Ada Dua Penekanan Di Program Tim 8 Di Program Literasi Baca Tulis Ini Nanti Include Masuk Di Program Program 5 Dan Juga Ada Satu Lagi Literasi Digital Kami Mengamati Bahwa Anak-anak Saat Ini Tidak Asing Lagi Dengan Teknologi Maka Kita Perlu Pengembangkan Potensi Anak-anak Kemampuan Di Bidang Digital Nanti Kami Tunggu 8 Membuat Desain Bagaimana Anak-anak Bisa Menciptakan Product Dari Literasi Digital Bapak Ibu Yang Kamu Ruhmati Sedangkan Di Program Pengembangan Potensi Siswa Yang Pertama Adalah Prokarima Prokarima Kalau Tahun Kemarin Kami Di Tim 8 Itu Desain Prokarimanya Itu Adalah Eksperimen Penelitian Secara Langsung Tetapi Karena Kondisi Saat Ini Tidak Memungkinkan Untuk Melakukan Eksperimen Secara Langsung Kami Desainnya Adalah Membuat Karya Ilmiah Semacam Artikel Atau Iseng Dan Ini Program Ini Menjadi Syarat Kenaikan Ke Kelas 9 Jadi Target Kami Tidak Lagi Eksperimen Secara Penelitian Tapi Minimal Anak Mampu Membuat Tulisan Artikel Atau Isi Satu Yang Itu Nanti Kita Semuanya Ada 50 Tulisan Terbaik Insyaallah Kami Kupukan Kami Daftarkan Di Daftar Perustakaan Nasional Yang Kedua Program Studi Lapangan Kalau Program Studi Lapangan Ini Kita Rentanakan Di Semester Genal Kalau Prokarimah Kita rentanakan Di Semester Satu Kalau Studi Lapangan Kita Rencanakan Di Semester Genal Yang Mudah-mudahan Bisa Kalau Dalam Kondisi Masuk Bisa Terlaksana Kalau Tidak Kami Sudah Punya Besain Dalam Kegiatan Studi Lapangan Ini Bagaimana Anak-anak Membuat Proposal Hidup Itu Kemudian Kami Semacam Wisata Virtual Keinginan Untuk Mempoling Keinginan Anak-anak Itu Besok Depannya Itu Menjadi Apa Kalau Misalkan Ada Yang Profesinya Pengen Dokter Ada Yang Jadi Pengusaha Oleh Karena Itu Kami Tim Nanti Mengunjungi Ke Tempat-tempat Itu Secara Virtual Dan Menjadi Diikuti Oleh Anak-anak Itu Desain Kami Di Studi Lapangan Selanjutnya Adalah Program OPS Optimalisasi Potensi Siswa Yang kami Kemati Terkadang Anak-anak Tidak Tidak Terbuka Dengan Yang kami Atau orang tua Oleh karena itu Kami Membuat Program Optimalisasi Pengembangan Siswa Ini Adalah Dua Pendekatan Yang pertama Adalah Bersama Wali Kelas Akan Menggali Potensi Potensi Apa Yang Dimiliki Oleh Ananda Kemudian Ditindak Lagi Oleh Tim BK Agar Potensi Yang dimiliki Anak-anak Ini Bisa Dikembangkan Secara Baik Termasuk Mungkin Juga Ketika Ada Kesulitan Kesulitan Maka Wali Kelas Bersama Tim BK Akan Bisa Melaksanakan Di Program Ini Untuk Selanjutnya Adalah Program Pembinaan Lomba Seandainya Anak-anak Di kelas 8 Tahun Ini Mengikuti Lomba Event Di Luar Baik Yang Itu Melalui Kegiatan Sekolah Maupun Kegiatan Individu Monggo Bapak Ibu Bisa Disampaikan Ketami Kami Akan Sediakan Tim Untuk Pembinaan Lomba Bisa Kami Lakukan Secara Dari Kalau Memang Itu Butuh Ketemu Kita Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Artinya Layanan Pembinaan Lomba Ini Tetap Kami Kediakan Selanjutnya S-School S-School Ini Juga Kita Melihat Kondisinya Maka Pelaksananya Bersifat Tentatif Dan Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Kami Mempersiapkan Di Program Siswa Ini Adalah Ujian Tengah Semester PAS Termasuk Ujian CBT Dan Termasuk AKM Sebagaimana Yang Disampaikan Oleh Kepala Sekolah Tadi Kami Menunggu Kepastian Dari Kementerian Pendidikan Nasional Jadi Inilah Program Kami Di Jenjang Lapan Pengembangan Potensi Siswa Bapak Ibu Yang Kami Rumati Di Semester Gasel Ini Perlu Kami Sampaikan Lebih Awal Terkait Kegiatan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Ananda Untuk Hari Ini Sosialisasi Program Sampaikan Oleh Bapak Ibu Kemarin Di Tanggal 14 Kami Sudah Menyampaikan Ke Anak Anak Untuk Proses Kegiatan Belajar Mengajar Itu Pada Tanggal 14 Kemarin Kita Sudah Mulai Sampai Tanggal 21 September Nah Kita Tanggal 21 September Sampai 25 Sudah Masuk Penilaian Tengah Semester Gasel Kemudian Kita Desain Di Ujian Prokarimah Itu Tanggal 1 Oktober 2020 PAS Gasel Kita Munti Kalender Muntikan Itu Pada Tanggal 7 Sampai 11 Desember 2020 Nah Ujian Prokarimah Itu Diakhir Biasanya Setelah PAS Tanggal 2 Sampai 6 Desember 2020 Nah Mengenai Kegiatan Sudi Lapangan Bulan Lintar Rosul Lapskir Itu Seibarnya Tentatif Kondisi Yang Ada Dan Biasanya Pun Kita Sudah Mempersiapkan Bersama Tim Bapak Ibu Yang Menghormati Informasi Pembelajaran Dari Panjang Lebar Tadi Dijelaskan Oleh Ustaz Anwar Terkait Pembelajaran Di Kelas 8 Fasilitas Yang Digunakan Dengan Media Zoom Meeting Dan E-Learning Sekolah Kuk Nah Kami Berharap Tadi Sampaikan Oleh Ustaz Anwar Sebisa Mungkin Kita Bisa Persinergi Untuk Mengawal Pembelajaran Daring Ananda Di Rumah Dan Bapak Ibu Bisa Mengontrol Aktivitas Ananda Di Aplikasi Sekolah Kuk Kalau Disini Model Depannya Dan Disini Kalau Sudah Masuk Bisa Diklik Di Menu Akademik Maka Muncul Aktivitas Khusus Disini Nah Disini Bapak Ibu Bisa Mengontrol Apakah Anak-anak Sudah Mengisi Sudah Sholat Mewaktu Ini Bisa Kami Selaku Wali Kelas Mengingatkan Di Grup Anak-anak Kami Juga Butuh Bantuan Bapak Ibu Untuk Persinergi Saling Mengingatkan Agar Pembiasaan Anak-anak Sholat Lima Waktu Berdikir Dan Biasaan Lain Yang Positif Untuk Bisa Terlaksana Dengan Baik Bapak Ibu Yang Kami Hormati Kami Juga Informasikan Lebih Awal Terkait Ketuntasan Belajar Minimal Jadi Ketuntasan Belajar Minimal Ananda Itu Semua Mata Pelajaran 76 Kecuali Bahasa Jawa Kecuali Bahasa Jawa Itu 70 Dan Bimbing Extrakulikuler Atau Berkaling Yaitu Minimal Nilai B Bapak Ibu Yang Kami Hormati Kami Juga Sampaikan Informasi Lebih Awal Terkait Kriteria Kenaikan Kelas SMP Aligma Surabaya Agar Kami Dari Tim 8 Juga Anak-anak Bisa Mengetahui Lebih Awal Dan Mempersiapkan Lebih Awal Agar Mudah-mudahan Di angkatan Ini Semuanya Naik Di Kelas 9 Karena Sudah Mengetahui Rambu-rambunya Bagaimana Bisa Naik Ke Kelas 8 Yang Pertama Ananda Harus Mengikuti Pembelajaran Dua Semester Dari Semester Awal Semester Kasal Dan Semester Genal Yang Kedua Deskripsi Sikap Sekurang-kurangnya Nilainya Baik Sesuai Dengan Kriteria Yang Sudah Ditetapkan Penilaian Sikap Ini Kami Kerjasama Dengan Wali Kelas Bersama Bulu PAI Dan PPKM Untuk Memberikan Nilai Baik Atau Dukup Untuk Nilai Extra Kulikuler Pramuka Atau Lepskin Nanti Minimal Baik Dan Bapak Ibu Yang Kormati Yang Keempat Itu Tidak Memiliki Lebih Dari Dua Mata Pelajaran Artinya Maksimal Dua Mata Pelajaran Anak-anak Itu Dibawah KPM Kalau Mudah-mudahan Tahun ini Tidak ada Yang Dibawah KPM Dan Yang Terakhir Ini Menjadi Persyaratan Penting Ketika Naik Di Kelas 9 Itu Anak-anak Bisa Menyelesaikan Dan Mempresentasikan Hasil Program Karya Tulisnya Itu Nanti Dipresentasikan Kepada Usaha Usaha Dan Layak Dinaikan Kelas 9 Atau Tidak Bapak Ibu Yang Kami Merhormati Itulah Program Program Yang Kami Desain Di Tim 8 Dan Berbagai Informasi Yang Perlu Bapak Ibu Ketarui Itu Saja Dari Kami Jika Nanti Ada Pertanyaan Bisa Ditulis Di Chat Dan Mungkin Nanti Kau Akan Menjawab Dari Pertanyaan Itu Itu Saja Dari Kami Kurang Lampinya Memaah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Kami Hormati Berikutnya Adalah Sesi Tanya Jawab Dalam Hal Ini Bapak Dan Ibu Jika Ada Hal-hal Yang Ingin Ditanyakan Bisa Disampaikan Lewat Fitur Chat Pada Video Conference Pada Kesempatan Kali Ini Yang Akan Juga Dipandu Langsung Oleh Ustadz Srianto Monggo Bapak Ibu Silakan Bisa Menanyakan Ditujukan Kepada Siapa Pertanyaannya Di Fitur chat Di Video Conference Ini Mengingatkan Kembali Juga Bapak Bapak Bagi Yang Baru Hadir Barangkali Atau Belum Sempat Mengisi Kehadiran Yang Kami Sampaikan Di Link Yang Pada Kolom Chat Juga Kepada Ustadz Srianto Kami Persilakan Terima kasih Ustadz Darwis Monggo Bapak Ibu Jika Ada Hal-hal Yang Perlu Ditanyakan Insya Allah Kami Berusaha Memang Untuk Menjawab Ini Ada Pertanyaan Assalamualaikum Ustadz Bagaimana Cara Mendaftar Akun Di Aplikasi Sekolahku Bapak Ibu Yang Kamu Murmati Insya Allah Kalau Di Kelas 7 Itu Kalau Wali Murid Yang Lama Insya Allah Sudah Punya Aplikasi Ini Dan Akunnya Sudah Sudah Ada Seandainya Bapak Ibu Belum Mendapatkan Akun Bisa Konfirmasi Ke Kami Atau Wali Kelas Nanti Akan Didaftarkan Ke Pihar Admin Sekolah Itu Bapak Ibu Dari Kami Untuk Terkait Mendaftar Akun Di Aplikasi Sekolah Terima Kasih Munggu Bapak Ibu Ada Lagi Pertanyaan Assalamualaikum Apakah Ada Tip Agar Anak Kami Tidak Kuring Mengikuti Pembelajaran Lewat Zoom Mengingat Tempo Hari Saya Mendapati Anak Saya Tertidur Bapak Ibu Yang Kami Menjawab Mungkin Nanti Bisa Dilingkapi Oleh Tim Manajemen Terkait Tim Pembelajaran Dari Bahwa Kami Di Sekolah Memang Ada Pembelajaran Zoom Ada Yang Satu Satu Menggunakan Langsung 90 Menit Pakai Zoom Ada Yang 40 Menit Zoom Kemudian Selanjutnya Mengajakannya Di E-Learning Ini Salah Satu Metode Kami Dari Buru-Buru Untuk Menghilangkan Anak-anak Agar Tidak Boring Termasuk Satu Sada Juga Menyediakan Media-media Lain Yang Itu Agar Anak-anak Bisa Beraktifitas Walaupun Di Dunia Virtual Tetapi Tetap Anak-anak Bisa Beraktifitas Mengikuti Menghilangkan Kejenuhan Jadi Itu Yang Kami Lakukan Dalam Pembelajaran Daring Pengalaman Sepekan Kemarin Ada Lagi Apa Aplikasi Sekolahku Selama Ini Ada Di HP Orang Tua Bagaimana Cara Agar Murid Bisa Mengisi Aktifitas Sehari-hari Di Aplikasi Tersebut Terima kasih Bapak-Ibu Pertanyaannya Yang Ada Di Aplikasi Itu Wali Murid Hanya Atau Bapak-Ibu Hanya Memantau Saja Anak-anak Mengisinya Melalui Web E-learning Sekolahku Jadi Bapak-Ibu Hanya Mengisi Saja Memantau Saja Di Aplikasi Hari ini Ananda Belum Mengisi Berarti Belum Lakukan Pembiasaan Bapak-Ibu Bisa Mengingatkan Ke Ananda Jadi Yang Mengisi Aktifitas Khusus Harian Itu Ananda Ananda Sendiri Kami Melihat Bahwa Ananda Sudah Kelas 8 Saya Pikir Kita Memberikan Kepercayaan Pada Ananda Dan Kita Membangun Kemandiran Ananda Untuk Bisa Mengisi Aktifitas Harianya Jadi Di Aplikasi Itu Bapak-Ibu Hanya Memantau Saja Memantau Saja Untuk Kegiatan Aktifitas Harianya Assalamualaikum Ustaz Mohon info Lebih detail Tentang Pembinjaman Buku Keperbus Secara Dari Nah Ini Mungkin Ustaz Anwar Bisa Menjawab Bagaimana Proses Peminjaman Buku Secara Dari Mengguh Ustaz Anwar Bisa Menyampaikan Baik Terima Kasih Ustaz Srianto Bapak-Ibu Sekalian Untuk Pelayanan Peminjaman Buku Perpustakaan Secara Daring Bapak-Ibu Bisa Atau Anak-anak Anak-anak Bisa Mengakses Di www.alikmalibrary.com Jadi Disitu Nanti Ada Petunjuk Petunjuk Kemudian Anak-anak Bisa Memilih Dari 21.400 Judil Buku Itu Sudah Ada Disitu Semua Nanti Anak-anak Tinggal Memilih Buku Apa Yang Mau Ditinggal Kemudian Bisa Juga Konfirmasi Lewat WA Bisa Juga Konfirmasi Lewat WA Keusahaan Datuni Yang Di Flyer Terbagi Kalau Sida Terbagi Berarti Insta Di situ Ada Kalau Bapak-Ibu Belum Mendapatkan Flyer Tentang Itu Nanti Kita Akan Share Di Grup Orang Tua Wali Murid Jadi Bisa Juga Melalui WA Nanti Bagaimana Proses Pengirimannya Nanti Proses Pengirimannya Kita Akan Menggunakan Jasa Pengiriman Sesuai Dengan Alamat Ananda Atau Alamat Bapak-Ibu Orang Tua Jadi makanya Di situ Nanti Akan Diminta Mengisi Alamat Rumah Secara Jelas Agar Nanti Pengirimannya Juga Bisa Lancar Sampai Di Rumah Bapak Ibu Atau Ananda Harapannya Begitu Bapak Ibu Tetapi Kalau ada Kesempatan Misalnya Kalau rumahnya Tidak jauh Dari Sekolah Silahkan Nanti Misalnya Suri Hari Setelah Asar Nanti Bisa Kesini Untuk Pinjam Secara Langsung Silahkan Silahkan Tapi Kalau tidak Mungkin Silahkan Tadi Menggunakan Jasa Online Yang Sudah Disiapkan Oleh Sekolah Agar Kebiasaan Baik Ananda Dalam Memperkaya Bacaan Atau Memperkaya Buku Pengetahuan Ini Betul-betul Bisa Tetap Terjaga Dengan Baik Begitu Kira-kira Bapak Ibu Terima Kasih Terima Kasih Sat Anwar Ini Ada Pertanyaan Lagi Sat Apakah Kegiatan Pokalima Itu Tifatnya Kelompok Atau Individu Bapak Ibu Yang Kamu Mati Kalau Tahun Lalu Karena Desainnya Itu Eksperimen Pelitian Di Lapangan Kita Buat Kelompok Nah Untuk Target Tahun Ini Hanya Sifatnya Artikel Atau Membuat DC Kami Tim Lapan Kemarin Menentukan Bahwa Jatang Pokalima Ini Dilakukan Masing-masing Individu Jadi Pokalima Tugasnya Masing-masing Individu Membuat Karya Imiah Insya Allah Kami Melakukan Pembindahan Terlebih Dauhulu Tidak Langsung Anak-anak Membuat Kami Berikan Pekal Lebih Awal Apa sih Artikel Itu Apa sih Kulisan Kisah Itu Nasar Seperti Apa Insya Kami Kami Melakukan Pembina Jadi Sekali Lagi Tugas Kulisan Kulisan Tahun Ini Per Individu Bukan Lompok Itu Jawaban Dari Ada Lagi Masukan Bagaimana Ustaz Mohon Selingat Kegiatan Fisik Selama Proses Belajar Mengajar Agar Anak-anak Tidak Malas Gerak Terima Kasih Masukannya Bapak Ibu Nanti Kami Sampaikan Ke Tim Kami Selalu Seluruh Mengajar Tim Dapat Untuk Agar Ada Selingat Kegiatan Yang Melibatkan Gerak Aktivitas Ananda Terkait Pembelajaran Daring Di hari Kedua Ananda Mengeluh Pusing Dan Matanya Berair Akibat Terlalu Lama Menatap Layar Mengonsumusi Terbaik Agar Ananda Dapat Tetap Belajar Dengan Nyaman Terima kasih Informasinya Bapak Ibu Inilah Yang kami Harapkan Jadi Masukkan Kritik Untuk Isifatnya Yang Lebih Baik Kami Akan Evaluasi Di Bekan Pertama Ini Agar Kedepannya Ini Pembelajaran Anak Anak Lebih Nyaman Dan Tentunya Tidak Sampai Menguras Energi Secara Fisik Selanjutnya Pembelajaran Daring Masih Gabung Tiga Kelas Untuk Perkelasan Saja Kapan Bisa Dimulai Memang Seperti Itu Semester Ini Kadang Kurang Jelas Bapak Ibu Yang Kamu Hormati Di Sekolah Itu Menyediakan Akun Akun Yang Sudah Terbagi Kelasnya Nah Mungkin Di Pertemuan Awal Ada Yang Satu Kelas Itu Tiga Kelas Gabung Mungkin Kedepannya Usaha Bisa Membagi Kelas Mungkin Dengan Kebiatan Kompok Nanti Kami Ada Namanya Ada Fasilitas Breakout Jadi Untuk Pertama Pengajaran Tetap Dilakukan Secara Bersama-sama Mungkin Nanti Di Tengah Proses Pembelajarannya Mungkin Anak-anak Bisa Dikelompokkan Perkelas Kemudian Disesi Mungkin Presentasi Mungkin Semuanya Dikabung Jadi Itu Ada Fasilitas Mungkin Mudah-mudahan Di Pekan Ini Sudah-sudah Sudah Hasilannya Mengaplikasikan Fasilitas Untuk Selanjutnya Apakah Di sela-sela Pembelajaran Nanti Perkelas Tidak Ada Bimbingan Konseling Mengingat Pelajaran Daring Ini Banyak Kendala Kendala Bapak Ibu Yang Kami Hormati Untuk Bimbingan Konseling Ada Dua Pendekatan Pertama Ada Inisiatif Dari Orang Dua Bisa Menyampaikan Konfirmasi Ke Wali Kelas Untuk Melakukan Bimbingan Konseling Kendala Kesulitan Ananda Dilakukan Dan Insya Nanti Kami Dari Tim BK Akan Melakukan Konseling Individu Yang Dilakukan Secara Terjadwal Jadi Ada Dua Pendekatan Bisa Dari Informasi Dari Orang Dua Dan Kami Dari Wali Kelas Akan Bisa Menggali Informasi Anak-anak Mana Yang Sekiranya Perlu Dilakukan Konseling Selain Nanti Ada Jadwal Sendiri Dari Tim BK Itu Bapak Atau Ibu Yang terkait Dengan Pelayanan Konseling Kami Di Sekolah Untuk Selanjutnya Mohon maaf Apakah Setting Suaranya Bisa Di Perjelas Saran Sedikit Mungkin Untuk Pelajaran Penjaskes Anak-anak Zulunya Bisa Senam Atau Olahraga Bersama Terima kasih Bapak Untuk Masukannya Insyaallah Nanti Tim Olahraga Akan Mendesain Sedemikian Lupa Kalau Waktunya Olahraga Bisa Ada Senam Bersama Bisa Agar Padanya Bisa Sehat Tetap Terima Mungkin Didesain Seperti itu Tidak Tidak Harus Teori Yang Diazatkan Mungkin Ada Aktivitas Senam Aktivitas Yang Lain Terima Kasih Ibu Untuk Berikan Masukannya Ada Lagi Monitoring Kegiatan Belajar Yang Ada Di Sekolah Tidak Bisa Di Akses Sampai Sekarang Jadi Belum Pernah Ngisi Terima Kasih Bapak Ibu Yang Kami Rumati Perlu Kami Tekankan Kembali Untuk Aktivitas Khususus Yang Dimiliki Akun Sekolaku Bapak Ibu Itu Hanya Sifatnya Memantau Tidak Mengisi Yang Mengisi Itu Adalah Ananda Sendiri Ananda Sendiri Bagi Yang Mungkin Belum Bisa Masuk Aksen Belum Bisa Masuk Ke Aplikasi Itu Berarti Nanti Bisa Konfirmasi Ke Wali Kelas Agar Akun Atau Email Itu Bisa Kami Datakan Di Tim Admin Sehingga Bapak Ibu Bisa Mengisi Begitu Kira-kira Ibu Dari Ananda Farel 8D Jadi Sekali lagi Di aplikasi Itu Orang Tua Hanya Memantau Saja Yang Mengisi Adalah Ananda Sendiri Melalui Web LNA Sekolah Ada Lagi Ustaz Diberikan Contoh Dari Prokalimah Agar Kami Bisa Memantau Dan Menjelaskan Kepada Ananda Terima Kasih Bapak Ibu Yang Berhormati Jadi Nanti Ada Waktu Pembinaan Sendiri Bahkan Mungkin Handout Nanti Bisa Kami Bagi Bersama Bapak Ibu Sehingga Bersama Sama Untuk Bisa Mendampingi Ananda Dalam Membuat Pekariman Jadi Nanti Ada Waktu Sendiri Dan Handout Bisa Di Download Oleh Bapak Ibu Semuanya Terus Ada Lagi Dari Satar Bapak Ibu Yang Menghormati Karena Begitu Banyak Pertanyaan Ya Mingat Waktu Yang Terbatas Insya Allah Pertanyaan Pertanyaan Ini Kami Simpan Dan Kami Tindak Lanjuti Dan Kami Mengharap Masukan Dan Kritiknya Agar Pembelajaran Di Kelas Lapan Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Insya Allah Nanti Jawaban Kalau Memang Itu Terkait Kebijakan Nanti Kami Sampaikan Kau Manajemen Untuk Menjawabnya Dan Jawaban Itu Akan Disampaikan Oleh Wali Kelas Kalau Terkait Program Insya Allah Kami Akan Menyampaikan Jawaban Jawaban Melalui Wali Kelas Saya Kira Itu Bapak Ibu Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Karena Waktu Ini Yang Membatasi Kita Di Proses Tanya Jawab Mudah-mudahan Ada Hal-hal Yang Kurang Kurang Berkenan Bisa Disampaikan Kami Itu Salah Satu Kami Bisa Evaluasi Diri Pengembangan Di Pas 8 Saya Kira Itu Dari Kami Kurang Lebihnya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Bapak Dan Ibu Yang Kami Hormati Demikian Pemaparan Program Yang Telah Disampaikan Oleh Koordinator Jenjang 8 SMP Al-Hikmah Surabaya Dan Juga Forum Tanya-jawab Sekali lagi Kami Sampaikan Karena Keterbatasan Waktu Maka Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Disampaikan Lewat Fitur Chat Akan Kami Tindak Lanjuti Dan Jika Masih Ada Pertanyaan Pertanyaan Bisa Disambung Di Pertemuan Pertemuan Yang Berbeda Atau Bisa Melalui Wali Kelas Masing Hadirin Kita Masuki Acara Terakhir Yaitu Penutup Berupa Doa Yang Akan Dipimpin Oleh Ustadz Fathur Rofik MPDI Kepada Ustadz Rofik Kami Persilahkan Pertanyaan Terima kasih. Terima kasih.